Halo semuanya, hari ini saya mau unboxing satu kaktus, namanya kaktus Melo Sebenernya kaktus sebenernya biasa aja ya, mungkin kaktus murah halnya Cuma lagi-lagi karena saya dapet kebutuhan yang ukurannya Dapet dikatakan besar, jadi harganya agak lumayan Jadi kita mau liat ya Jadi memang kenapa saya akhirnya skuting-skuting untuk kaktus yang besar-besar Karena beberapa pengalaman kemarin di video-video sebelumnya kan Beli grafting terus mati kan Mungkin kalau saya beli yang agak besar, daya tahannya cukup baik Jadi ini saya baru pertama kali nih dipaketin terus Sellernya itu ngepaketinnya langsung ke pot kayaknya Jadi kalau saya liat ini penjualnya kebetulan saya skuting di Instagram Jadi dia tidak jual kaktus saja, kayak berbagai macam tanaman hias lainnya Jadi kalau saya liat juga dari penampakannya sih Kalau dari foto agak tidak terlalu bersih ya Sepertinya kayaknya dia memperlakukan kaktus sama seperti tumbuhan lainnya gitu Misalnya kayak Apa ya, dia tuh kayaknya nyiramnya Nyiramnya dari atas gitu, bareng-bareng semua disemprot gitu Jadi saya liat kayak ada beberapa yang udah gitu Kalau dari foto, nah itu mungkin karena perawatannya Sistem perawatannya mungkin outdoor sama kayak tanaman hias yang lain Jadi ketika dia semprot, dia kayak langsung semprot ke seluruh badan kaktusnya Karena biasanya kalau saya sendiri Nyiram kaktus tuh hanya di media tanamnya saja biasanya Tidak ke badannya Kenapa? Ya tadi Biasanya kalau ada noda putih-putih itu pada kaktus tuh Biasanya disebabkan kita siram nih Atau badan kaktus itu terkena air Nah biasanya karena tidak langsung kering Akhirnya air itu menyebabkan bercak-bercak Nah ini sudah terbuka ya Jadi penampakanan seperti ini dalamnya Bener kan? Jadi isinya pot Lalu atasnya dikasih tisu Oh dan ternyata ini dia Ini kumpalannya ini Cukup besar di tangan Berbandingan dengan tangan saya Ayo kita coba buka Kita coba buka Lepas tisunya Sepertinya agak tebal ini Tisu yang digunakan Sudah muncul itu Sepertinya akarnya Agak kotor Sepertinya akarnya tidak dibersihkan Ya memang kayaknya akarnya tidak dibersihkan Tidak cukup dibersihkan Nanti kita lihat bagaimana penampakannya Jadi buat teman-teman yang baru bergabung juga Biasanya kalau kita order Kaktus terutama kaktus perduri Sebenarnya kaktus dan suku lain sih semuanya Kalau kita order online Itu biasanya packnya seperti ini Dibungkus dengan tisu Agar tidak rusak Tanahnya terlalu banyak Mungkin karena ini di perjalanan Jadi karena tanahnya kering Jadi biasanya Seller itu akan menjemur dulu Sekitar satu hari akarnya Agar akarnya tidak basah Dan tidak busuk selama perjalanan Ya sudah mulai kelihatan Kita coba Robek saya di tengah-tengah Ya sudah mulai kelihatan Itu duri-durinya Nah itu atasnya Nah itu yang saya bilang ya Tidak terlalu bersih penampakannya Semoga nanti bisa kita bersihkan Sehingga penampilannya Jauh lebih menarik Nah ini dia sudah kelihatan akarnya Akarnya banyak Oke bingung saya mau ngangkatnya Oke begitulah Kurang lebih teman-teman Ini jenis melo Kaktus melo Durinya cukup tajam-tajam Ternyata agak berair Mungkin nanti kita akan jemur lagi Supaya lebih kering Sebelum kita tanam Di media tanam Terlihat ya Agak sedikit basah Karena ini masih siang Jadi pas sekali langsung kita Jemur saja Karena memang kondisinya Sedang terik Nah inilah setelah di report Di Report dan media tanam Sampai jumpa di video selanjutnya